Brigada Al-Quds terus menargetkan musuh dari pasukan Israel di Gaza. Mereka membombardir IDF dan juga kendaraan musuh dengan rentetan peluru mortir kaliber 60. Termasuk operasi yang dilakukan di lingkungan Tal Al-Hawab, Baradaya, Kota Gaza. Al-Quds membombardir IDF dan kendaraan musuh dengan rentetan peluru mortir kaliber 60 di lokasi tersebut. Operasi yang dilakukan Al-Quds ini juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan para pejuang Brigada Al-Qassam sayap militer Habas. Al-Quds juga mengambil alih kendali pesawat nirawak Zionis Evo Max saat sedang menjalankan misi intelijen di langit timur Kan Yunis mengutip Palestine Chronicle. Pejuang Palestina itu juga membombardir IDF serta kendaraan militernya dengan rentetan peluru mortir di sekitar Bundaran Al-Alam di sebelah timur Kota Kan Yunis. Al-Quds juga melaporkan membombardir sekumpulan kendaraan dan tentara musuh Zionis yang menyusup ke lingkungan Al-Abadla di daerah Al-Kororo, Timur Laut Kan Yunis dengan rentetan tembakan mortir 60 milimeter. Hingga saat ini jumlah korban tewas digasal secara keseluruhan menjadi 39.324 sejak 7 Oktober lalu, kata Kementerian Kesehatan, Minggu 28 Juli 2024. Pernyataan Kementerian ini menambahkan bahwa sekitar 90.830 orang lainnya terluka dalam serangan tersebut. Selain itu, banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau para korban. Lebih dari 9 bulan setelah perang Israel ini sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih dan juga obat-obatan yang melumpuhkan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.